Halo Halo balik lagi bersama Cikipau dan kali ini kita bakal ngasih info mengenai game Mira mulai dari fitur swap nantinya kemudian dan masalah update-an jadi game Mira ini sebenarnya semenjak dua hari setelah rilis itu banyak banget yang namanya nge-cheat nah jadi hari ini tepatnya tanggal 2 September 2021 bakal ada maintenance dari jam 8 waktu server hingga jam 2 waktu server ya jam 2 siang ya jadi dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang kalau kalian bingung waktu server itu berapa kalian sesuaikan aja sama waktu bagian Indonesia Tengah atau WITA ya jadi karena banyak yang nge-cheat sebenarnya Mira itu udah melakukan bennet ya kalau kalian lihat kita ganti dulu pada bagian ini tampilan ini Mira itu developer Mira itu udah nge-bennet sebanyak 3620 akun itu pada tanggal 30 Agustus dan ini nantinya bakal ada bennet 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 terus ya seperti itu mungkin yang lolos ya mungkin masih ada tapi nantinya juga bakal akan ada pemberlakuan bennet dan kedepannya juga info nya bakal ada namanya report account jadi kalau misalnya kalian menemukan cheater itu kalian ada fitur nanti untuk melakukan report ya nicknya siapa seperti itu Hai tapi kita belum tahu Apakah itu di implementasikan di update yang sekarang nanti atau bakal nextnya ya next update ya kemudian mengenai masalah hari ini update itu udah diumumin juga sebenarnya melalui facebook jadi maintenancenya itu ini ya keterangannya ya ini memperbaiki penggunaan position mana karena kan kalau kalian perhatikan position mana yang large itu itu sebenarnya ngebug ya error ya jadi makanya sampai sekarang orang gunain position mana itu itu yang medium itu baik untuk yang merah atau enggak biru juga kemudian ini fixed derby calculation error nah ini calculation error ini calculation error ini yang di bagian harga market ya kalau kalian perhatikan kita cek dulu itu dia kemarin sempat terjadi tidak sinkron ya jadi kemarin itu pada bagian price kemarin itu nilai tukar dark steel itu sebenarnya udah di 101.000 cuma di gamenya itu masih 100 100 berapa ya 110 eh 109 atau 110 jadi dia disini 101.000 di gamenya itu masih 100.000 9 apa 100.000 5 gitu ya jadi enggak sinkron nah ini juga sekarang nilai tukar dark steel ke draco itu 100.000 22 padahal kemarin itu di webnya udah muncul di angka 101.000 ya 101.000 itu kemarin tapi udah berubah lagi mungkin dia bakal memperbaiki ini ya kalkulasinya ya mungkin nantinya karena ini memang naiknya lambat banget lambat banget karena yang nukar draco itu udah banyak banget over ya namun terjadi pembelian yang cukup banyak di harga udah 17.000 ya sampai detik ini udah terjadi 17.000 pembelian koin draco kemarin padahal kalau lihat video sebelumnya itu masih 6.000 berarti dalam 24 jam terakhir penambahan sebanyak 10.000 koin draco laku di pasaran nah nilai tukarnya ini sebenarnya yang terlalu lambat ya kalau naiknya segini ya karena nanti harga kalau misalnya nilai tukarnya ini sedikit terus lambat naiknya ya harga koin draco lama juga naiknya seperti itu ya kemudian mengenai masalah fitur kalau kalian tanya mengenai cara tukar draco gimana cara tukar draco nah untuk saat ini kan po sebenarnya rekomendasikannya itu ke Biki tapi dari twitter resmi Wemix itu mengatakan bahwa kalau kalian tahu jadi ada fitur swap kalau kalian pernah menggunakan seperti pancake swap atau uni swap itu fiturnya bakal dimunculkan di wallet atau aplikasi Wemix di hp kalian nah ini dia nah jadi fitur ini ini bakal muncul di aplikasi Wemix pada hp kalian makanya disini ada pemberitahuan oh baru tahu oh baru tahu kemarin ya baru tahu kemarin bahwa nanti ini bakal muncul di aplikasi Wemix jadi dia disini di mengatakan bahwa fitur swap ini sendiri akan mendukung di penggunaan di Wemix wallet Wemix wallet kan di aplikasinya cuma kita enggak tahu nanti biaya admin fee nya berapa kita enggak tahu ya tapi rata-rata kalau koin-koin gitu itu sekitaran di 10% ke atas ya ada sih ada yang 5% ada yang 5% ada yang 10% seperti itu belum tahu juga biaya network dari Clay sendiri ini berapa kita enggak tahu ya biaya swapnya biaya gas fee nya gas fee nya kalau di swap itu ada juga istilahnya namanya flip patch ya flip patch itu karena kita menggunakan swap itu sendiri jadi flip patch itu ada gas fee itu beda beda jadi ada 2 gas fee sama flip patch nah itu 2 hal yang berbeda ya jadi kalau gas fee itu biasanya lebih ke arah ini sih biaya admin untuk jaringan kalau flip patch ini biasa untuk pemot biaya admin tapi dari ininya apa namanya dari koin nya sendiri ya jadi dia 2 kali sebenarnya nah jadi disini pada medium 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 nya wimix disini juga udah dijelaskan dia akan mengupdate aplikasinya sekitar minggu depan ya next week ya within next week jadi buat kalian yang punya koindrako itu di hold aja dulu gak usah keburu dipindahin ke biki dulu karena poh juga baru tahu ya 1 hari yang lalu kemarin di update jadi ya tahan aja tahan aja dulu koindrako kalian di aplikasi di aplikasi wimix ya tapi pastinya juga nanti kalau muncul fitur swap di clay ini kalian belum bisa mengkonversikan ke rupiah pasti tetap mesti lempar namanya ke market yang ada di Indonesia seperti toko kripto atau indodax lah itu yang terkenal di Indonesia sebenarnya banyak market market kripto di Indonesia itu banyak gak banyak banget tapi banyak tapi yang mempunyai reputasi yang tinggi 2 itu toko kripto kalau gak indodax jadi seperti itu ya jadi nanti ujung-ujungnya kalian tetap mesti lempar ke market Indonesia jadi clay ini muncul hanya untuk mengkonversikan coin wimix kalian ke coin yang lain seperti itu misalnya kalian mau tukar ke BTC seperti itu ya jadi kalau kita lihat disini ini dia XRP ada DAI ada Ethereum ada kemudian kalian bisa lihat di situsnya di classwap.com dia mendukung coin apa aja nah USDT ada kita cek ke BUSD BUSD gak ada BUSD itu stablecoin nya USD tapi buatan Binance USDC gak ada jadi paling nanti di classwap ini paling kalian bisa nukarnya ke USDT nah kenapa kau selalu merekomendasikan memilih market yang menyediakan oh ini ke USDT ya wah ini ke USDT bro tapi dia ini tether ya nah ini belum tahu ya belum tahu maksudnya ini ke USDT apalagi karena USDT itu adalah stablecoin yang udah support di hampir semua market hampir di semua market itu udah support USDT jadi disaat kalian mau memanfaatkannya itu untuk misalnya udah jadi USDT kalian mau belikan untuk ke game NFT yang lain juga gak masalah gitu karena USDT ini udah yang digunakan hampir di semua market kenapa mesti hati-hati dalam memilih stablecoin karena gak semua stablecoin itu juga ada di semua market kemarin kayak KRW itu gak ada namanya di market Indonesia gak ada di pancake swap itu KRW gak ada seperti itu ya jadi memang kalau misalnya kalian punya KRW kemudian kalian mau tarik rupiah gak bisa gitu ya karena market di Indonesia juga gak support gitu mata crypto KRW itu gak gak support gitu ya mereka gak nge-listing nah jadi disini paling gak Nippo gak tau kenapa dia ada KUSDT semua semua depannya itu ditambahin huruf K kenapa semua depannya ditambahin huruf K kayak Ethereum pun juga ditambahin jadi huruf K nah ini jadi Po juga jadi sedikit bingung ini kenapa dia ditambahin huruf K di depannya nah Binance Coin BSB BNB hitam ini juga kenapa jadi K gitu ya kalau misalnya ini ada ini lebih enak nanti buat kalian ngirim ke Trust Wallet gitu ya tapi Po belum tau apa yang membedakan huruf K di depannya gitu ya karena inisial nick dari masing-masing coin crypto itu namanya misalnya kayak BNB ini kemudian jadi KBNB ini pasti ada artinya itu gak mungkin sekedar hanya nama jadi itu aja sih mengenainya ya jadi buat kalian yang punya drako itu di hold aja dulu di Wmx karena fitur Clay Swap ini bakal muncul di aplikasi Wmx nantinya jadi kalau udah ada di aplikasi Wmx di Android kalian itu pastinya lebih mudah untuk melakukan pertukaran coin ya nanti coba ya kita tes misalnya kita dari USDT kita tokennya kita pilih misalnya Binance BNB 1 USDT setara dengan 0, berarti sekitar 300 sekarang ya oh 500 500 ke USDT nah disini kalian bisa lihat nilai konversinya exchange rate nya jadi dia lemparnya itu dari ke USDT ke KSP kemudian ke KBNB nah untuk connect nya ini kalau connect nya kalian kalau dari komputer itu bisa menggunakan namanya Metamax kalau enggak kalau misalnya dari HP misalnya kalian pakai Trust Wallet kalian masuk aja dalam dari DEX nya kemudian kalian masukkan aja nanti URL nya seperti itu kalau misalnya kalian biasa gunain pancake swap itu URL nya pada kolom atas bagian atas itu diisi URL nya clay swap seperti itu ya kalau mau ngetes jadi ini nilai perbandingannya ya jadi kalau misalnya kita tukar lagi yang ke BUSD enggak ada coba kita cari stablecoin dia cuma ada USDT coba kita cari yang kursenya hampir sama coba kalau misalnya oh enggak bisa ya jadi seperti itu ya jadi dia dapatnya fee nya ini kalian bisa lihat fee nya itu 4 dolar jadi dari misalnya 500 dolar kalian mau belikan BNB itu fee nya 4 dolar ya berarti kalau kalian misalnya anggaplah kisaran menukarkan 10 dolar ya kalian cuma dapat 6 dolar aja seperti itu ya nah ini saya juga enggak tahu nilai swap route nya ya dia dari ke USDT ke KORSC ke Clay kemudian ke KBNB coba kita refresh dulu ya lebih praktis sih nantinya memang pasti lebih praktis tapi ya kembali lagi tergantung kalian kalian mau yang praktis dengan fee yang sedikit lebih tinggi atau enggak mau ribet tapi dengan fee yang lebih rendah oh enggak enggak sorry tadi itu karena dia lemparnya banyak banget ya swap route nya banyak banget tapi kalau ini dia cuma dari 500 USDT potongannya itu cuma 3 dolar sekitar 3 dolar bakal kepotong ya fee nya ya jadi seperti itu ya cuma disini memang oh Wemix udah ada coba kita Wemix ke USDT misalnya kalian punya Wemix punya Wemix misalnya 1000 1000 Wemix itu sama dengan 636 USDT 636 dolar potongannya itu cuma 6 dolar aja jadi dari misalnya 1000 dolar itu potongannya cuma sekitar 6 dolar kalau misalnya kalian punya 10 dolar potongannya eh sorry ini potongan Wemix ya ini ada minimum tradingnya 6 dolar kita swap balik sorry misalnya kita punya 10 dolar potongannya itu 0,05 dolar 0,05 dolar dari 10 dolar ya berarti sekitaran sekitar 700 perak lah ya 700 ke 800 perak untuk biaya swapnya seperti itu tapi itu tadi ini kalian bisa lihat juga difference from current rate jadi dia swap ini dia ngambil untung dari di bawah harga pasar jadi makanya disini dia bilang harganya itu lebih kecil dibanding harga pasar jadi ya biar swapnya ini juga dapat untung seperti itu jadi swap-swap kayak gini untungnya yang ambil dari V nya seperti itu nah kalian juga bisa baca keterangannya disini sebenarnya potongan itu sekitar 0,3% sekitar 0,3% dari total transaksi seperti itu jadi ini nantinya bakal lebih enak minggu depan kalau tidak ada halangan fitur swapnya Clay ini bakal masuk di aplikasi Wimix di handphone kalian oke itu aja mengenai update kali ini mengenai Mira dan maintenance kali ini bahas tentang apa kemudian mengenai masalah fitur swap yang bakal ada di aplikasi Wimix kemudian 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 kemudian